oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba menutorialkan cara merubah kit WPL P16 atau P36 itu sama saja ya menjadi mode teleiler langkah yang pertama kita siapkan dulu untuk chasis WPL P16 nya ini sudah toel-toel saya lubangi untuk trailer ya nanti akan saya tunjukkan bagian-bagian lubang mana yang kita perlukan oke kita siapkan dulu untuk suspensi bagian belakang untuk WPL P16 atau P36 sama ini sudah full metal tapi sudah saya sedikit sesuaikan ya kalau full metal untuk bagian link ini kan dari besi ya kaku linknya ini ya dari besi jadi kurang gitu enak untuk fleksibel nya jadi saya ganti ini saya cari link root ya yang saya pendek kurangnya berapa ini kurangnya kurang lebih 15,3 ya untuk link root nya cari aja yang pendek terus ini saya hubungkan dengan baut M3 ini baut 3mm untuk penyampung linknya ini jadi lebih enak lebih bisa fleksibel daripada yang bawahnya metal ini oke seterusnya ini untuk middle axle nya ini sudah saya ganti yang modal center seperti ini misalnya kalau middle axle nya ini masih bawaan B16 itu kalau diajak nanjak atau membawa beban berat itu seperti agak loncat-loncat seperti ini loncat-loncat seperti ini kalau diajak menanjak atau dia dibebani berat kalau kita sudah ganti dengan middle axle seperti ini di Insyaallah lancar tidak ada kendala Oke seperti itu ini carinya saja yang agak sulit ini kemarin saya beli di toko luar negeri begitu pula untuk suspensi sisao metal ini juga agak sulit kalau di toko lokal masih mahal ini juga saya beli di toko online luar negeri besar cat hitam semua seperti ini fokus selanjutnya kita akan yang terakhir saja kalau posisi default atau standarnya WPLB16 itu letaknya di bagian lubang sini ya lubang antara ini lubang ini terus lubang terakhir ini digunakan untuk damper belakang nah damper belakang sudah kalau saya cowok ini akan saya kasih tahu kenapa saya potong seperti ini terus ini kan seperti ini bautnya seperti ini nggak ini seperti ini ini kan posisi standarnya seperti ini terus damper belakangnya akan masuk bautnya disini bentar seperti ini ini posisi standarnya terus baut untuk damper belakang lah membaut disini nah oke kalau saya tantarnya seperti ini tapi untuk kita motif trailer ini ini agak kita tarik ke belakang dimana untuk baut yang sisi bagian sini ini menempati jadi baut untuk damper belakang kita buat aja lubang baru untuk bisa membaut untuk damper belakang ini sebenarnya nggak bisa dipasar juga nggak masalah ini Oke kita tahu saja yang untuk sisinya si sebelahnya masih lubang bawaannya yang perlu ngebor adalah untuk membuat lubang untuk membaut damper belakang ini baru kita buat lubang lagi dampernya kelihatan tak itu panjangan bautnya ini bautnya ukuran M3 setelah itu kita pasang untuk penguat sesis ini saya kasih tambahan seperti ini ini saya fungsikan untuk tempat baterai ini masih standarnya WPL saya ubah cuma saya kasih plat tipis ini dari PVC ini tinggal dibaut saja terus di lebih kuat kasih lem halteco saja kuat kita masukkan kita masukkan pada bagian lubang kalau standarnya lubang di sisaunya ini mana bautnya ini nah nah dipakai ini tabau caca waduh malah petot harusnya kegedean ya alamat ini ya udah nanti kita kali saja Oke kita baut saja tadi kebalik ya posisinya seperti ini seharusnya kita kasih bautnya ini jangan terlalu kencang nanti begat lagi bautnya cukup enggak usah enggak usah aduh kayaknya panjangnya ini bautnya salah baut lepas aja cari yang baut pendek ini mungkin nah sendirian ngeraket ya seperti ini Masya Allah cocok rada bautnya ini asem tetang-tang-tang oke setelah itu apalagi ya ini sudah seperti ini ini baunya dolar tindak bisa dibaut dokter nggak bapak selanjutnya motor saya pakai single speed ya saya letakkan seperti ini motornya kita letakkan disini oh sebelum motor ada lebih kuat kita tambahin penguat sasis ini dulu ya biar lebih mantep sudah ada 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 tentu kotak gila seperti ini hanya tadi ini kan pedot bahutnya kita tambahin seperti ini biar agak lebih kaku kita buat lagi bautnya sangat lalu oke, jangan kencang-kencang buat lagi bautnya nanti bautin di masa ini panjang baut, baut, baut ini aja oke mantap ini juga bisa dibawa ke sini ya tapi ini harus dibuat ngubang ini khusus untuk ini jadi bautnya jinggi oke, ini aja oke, baut, 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 baut panjang panjangan kayaknya ini kebesaran nanti saya cari baut dulu ya wah, karena baut nggak ada saya kasih ring aja ya biar biar nggak nggak aduk ini kan kalau kepanjangan kan nggak aduk ya oke, kalau kurang sih set oh, yang ini nggak aduk yang ini masih gaduk nanti saya carikan baut nanti saya carikan bautnya oke, akhirnya ketemu juga baut yang agak pendek ya kalau ini pendek saja bautnya soalnya kalau kepanjangan ini halah 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 mohon bersabar mohon bersabar cowili di manual aja banknya beng mesin nah dapat bawa jodol bisa nah ini loh kalau disini kalau disini sebelahnya itu dikencangkan pakai ini pakai torsidu aja ya nanti torsidu kebesaran nah seperti ini kalau lebih jadi untuk modif trailer untuk posisi fisaunya kan kita unturkan ke belakang ya untuk aslinya kan disini posisi dua baut untuk suspensi saw disini untuk aslinya atau standardnya tapi kita undurkan ke belakang jadi sini ini aslinya ini buat untuk membaut damper belakang ini sedangkan untuk tempat baterai yang saya fungsikan tempat baterai ini 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 semulanya tempatnya ini tempatnya tempatnya ini oke seperti ini kalau lebih setelah itu kita pasang untuk motornya mesinnya pakai single speed aja ini arahnya saya pakai sini ya yang panjang ini ke depan apa saja untuk lokasinya standar ya tidak ada perubahan kita baut aja ini bautnya juga doll kayaknya munyek terus tidak terlalu kencang tidak apa-apa soalnya juga tidak mungkin jatuh juga ya ini kita baut nah seperti ini kalau klik-klik masalah ya yang penting tidak keser ke belakang ke depan yang penting oke selanjutnya kita perlu masang untuk kopelnya ini karena berhubung sisanya sudah kita geser ke belakang maka kita perlu kopel yang panjang ya WPL yang panjang punyanya apa itu punya C berapa itu saya lupa ya punya yang panjang seperti ini ya untuk mode trailer kita masukkan di sini kita masukkan di sini ya atau di bawah ini juga enggak masalah jadi kita masukkan di sini saja nah seperti ini kita bentukkan kita bentukkan dautnya dulu ini terus kita sisatkan ini perlu sisatnya aduh aduh pisang oke kita sisatkan lagi oke kita sisatkan lagi malah sendel ininya oke untungnya sudah kuat nggak masalah nanti kalau kurang kuat di laser oke seperti itu ini motor sudah sekarang oh ya ini kenapa kok saya potong untuk damper belakang ya supaya ini tidak natap ya enggak aduk ini kalau enggak saya potongnya akan gaduk di sini atau enggak dipasang saja tempernya sebenarnya seperti itu ya ini enggak gaduk sini ya lebih luas jangkauannya Oke selanjutnya kita pasang untuk se-excel depannya depan seperti ini juga sudah saya pakai yang mode seperti ini ya ini juga carinya sulit ini eh kita pasang aja ini untuk posisi lubang untuk Excel ini agak saya sesuaikan ya Kak saya rubah ya soalnya kalau dipasang di lubang bawaan lubang bawaannya ini ini untuk posisi suspensinya ini agak nekuk ya nekuk seperti ini ya terlalu nekuk seperti ini jadi agak saya geser ke belakang jadi supaya agak lurus seperti ini makanya saya buat lubang sebelahnya sini ini lubang bawaan misal geser agak ke belakang disini sejujurnya kita pasang ini dulu ya untuk plate untuk tempat servonya ini kalau ini banyak yang jual ini kita pasangkan bautkan di posisi bawaannya seperti ini tapi bau teping ada ini ini apa namanya ini penguat sasis ya ini saya potong untuk bagian visi ininya supaya kita pas dengan platenya ini ya seperti ini kita masukkan dulu ini untuk memperkuat pembangutan suspensi daunnya seperti ini kita masukkan dulu aja kita masukkan platenya ini nah seperti ini ini agak memang agak kita mepet ya terus kita baut ini dulu ya untuk yang bagian plat servonya isikan dulu oke nah kencang-kencang dot nah enggak oke seperti ini nah selanjutnya kita pasang untuk suspensi oke Aduh kurang ronoi kita kentukan dulu jangan kencang dulu ya supaya kita bisa mengecas untuk mengepaskan kebolongannya nah ini kita pasangkan disini ya pasangkan disini ini lubang bawahan udah perlu diganti ada yang ngel-ngel mendingan sandinya merakit kita bau sisi sebelahnya Wah Hai ini kok nyantau ya oke ini terus inilah untuk yang bagian belakang ini kan set sudah saya buat lubang baru ya kalau disini kan agak nekuk nekuk akibatnya suspensinya keras nanti maka saya agak geser ke belakang supaya ini nya lebih agak lurus jadi suspensinya enak tak perlu ca-ca kalau kentak ini yang lebih ya medih lah seperti ini eh satu sisinya lagi kita bautkan nah Nah seperti ini Nah ini kan kalau ini agak kita geser ke belakang Ini agak kita geser ke belakang ini suspensinya enak ya Ada nudutnya Bahwa kita kasihkan ke tempat bawaan Di depan ini Ini kurang bisa mentul-mentul Ini sudah saya coba Ini cukup mentul-mentul enak ini Seperti itu Oke selanjutnya Kita pasang untuk Kemper depan ya Ini sudah ada Apa namanya Kerekan Kalau lupa saya namanya Nah seperti ini Masanya sulit ini Nah ini perlu diketahui juga Ini untuk Tasisnya ini saya cowak seperti ini Ini soalnya ya Biar tidak natap sama baut Untuk Wish ini Kerekan Sudah tahu namanya lah Nah natap sini Maka saya cowak ini Biar masuknya belum Biar masuknya belum Seperti ini Nah Kita baut saja lah Letaknya disini Nah Kita baut Kita cari bautnya Oke Dan keras-keras dulu Tak pisan bautnya Tak pisan bautnya Oke ini aja dulu Kalau semua sudah terpasang Baru kita pencangkan Dan kedua disini Terus kita pasang untuk bagian servonya ini Ini bautnya ini Kalau ini jangan pakai mesin ya Tuas servonya masih atom Kalau pakai ini bisa rontok nanti Manual saja Oke Wah main celaya Ini perlu Vibrasi Ini Gampang nanti Oke Wah di koppel Lalu dipasang Wah Lupa Ini saya pakai koppel Bawaan WPL Bukan bawaan juga ya Untuk krus WPL Intinya Saya rasa tidak sulit dicari ini Kita kendulkan Kita masukkan saja Lepaskan coaannya ya Jangan lupa Nanti kalau enggak pas soalnya Bisa Melusut Kita masukkan disini Kita kencangkan Oke Nanti ini akan lebih Ini bagian Wih Iya Koppelnya belum dipasang Ini ya Koppelnya Bagian terpenting Dari WPL Di motif trailer Ini Ini kalau buat sendiri Agak susah ini ya Makanya saya beli Ini carinya juga Susah banget Ini saya dapat di Toko online ya Dan dapatnya juga Enggak komplit Kemarin Saya cuma dapatkan Yang bagian Hitam-hitam ini Yang ini Platnya ini Sama yang pengaitnya ini Yang lainnya Platnya ini Ini Baut-bautnya itu Enggak ada Ya makanya Kalau Beli ya Dicek dulu ya Kalau gak banyak Baut-bautnya juga Saya beli Ternyata cuma Dapat di Gini Tor Ya kalau dapat Cuma ini Dan ini Enggak bisa dipasang Sebenarnya Di toko itu Ada juga Yang menyediakan Plat Tapi ya Beli lagi Ya Akhirnya Buat di Dari Plat Tipis Ini Sesuaikan Aja Lokasinya Terus Untuk Ini Pernya Ini Untuk Gasnya Ini Pake Per Pulpen Ini Laskan Sini Terus Yang paling Susah Lagi Untuk Untuk Baut Paut Paut Disini Ini Sebenarnya Ada Bos Kalau Cuma Dibaut 3mm Bisa Tapi Enggak Bisa Presisi Ini Maka Ini Saya Kasih Bosing Bosing Pake Link Root Seperti Ini Baut 3mm Saya Bautkan Disini Terus Saya Potong Terus Saya Masukkan Disini Pas Bisa Enak Coba Untuk Cara Kerjanya Oke Besok Untuk Lepasnya Tinggal Kita Tarik Saja Ini Untuk Mengaitkannya Tinggal Ditorong Saja Tidak Perlu Ditarik Karena Ada Pegas Disini Ini Pegas Semarin Modip Ini Satu Harus Satu Malam Ini Kalau Lebih Mudah Beli Aja Ini Namanya Kopro Rotam Ya 1 Banding 14 Kopro Rotam Ya Kalau Bisa Beli Gandeng Plat Dilihat Di Toko Online Kecekalian Sama Plat Atau Nggak Kalau Nggak Ya Ngakali Seperti Ini Bikin Plat Sendiri Baut Ini Bautnya Ukuran 3 M3 Terus Ini Dikasih Bos Supaya Nggak Kocak Ya Bos Dengan Link Seperti Ini Ukuran Ukuran 5 Mili Dikasih Baut M3 Terus Dibaut Disini Oke Selesai Dikasih Lubang Seperti Ini Kita Pasang Saja Terus Saya Buat Lagi Untuk Tempat Dudukan Kopler Tadi Ya Ada Plat Besi Juga Kemarin Dari Besi L Besi L Lubang Saya Potong Seperti Ini Saya Kasih Lubang Saya Sesuaikan Dengan Lubang Yang Ada Di Baut Suspensi Sisaunya Ini Oke Kita Pasang Lupa Dipasang Keluarkan Lagi Baut Makan Atau Tidak Sampai Dimasuk Dan Kita Co-opat Lagi Oke Kita Masuk Dibasang Ini Ini Lubang Pas Dengan Lubang Sini Ya Lubang Ini Dan Ini Buat Aja Pas Aja Ukurannya Sesuaikan Itu Aja Lalu Kita Baut Lagi Jangan Sisi Cucet Dulu Sisi Sisi Sebelahnya Terbaskan Suga Bukan Bukan Kawan Pabrik Seperti ini Lubangnya Agak Ngepas Dibaskan Ya Tapi Aslinya Disitu Masiknya Disitu Wah Kak Pas Baut Kendurkan Dulu Jangan Kencang Kencang Dulu Kalau Baut Semua Masuk Baru Dikencang Semua Semua Sudah Masuk Mencangkan Aja Semua Ini Belakangan Aja Setelah Itu Ini Kan Kita Perlu As 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 Saya Pak Apa Ini Asgardan Asgardan WPL Saya Potong Sesuaikan Ukurannya Dengan Sini Sebagai Untuk Pembatasnya Saya Pakai Gear WPL Juga Ini Gear WPL Kita Masukkan Saja Ini Posisinya Kita Masukkan Saja Bentar Bentar Ini Kok Kualik Ini Kayaknya Kualik Aseman Oh Iya Contoh Loyo Balik Ya Ini Seharusnya Disini Ya Ini Seharusnya Disini Juga Cepot Lagi Untuk Yang Tidak Sabar Melihat Bisa Diskip Sikip 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 Eh Eh Enggak Den Disini Yang Tati Disini Sikip Taruh Sikip 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 Kita pasangkan disini selamat menikmati kalau sudah masuk baru dikencangkan nah setelah itu pasang untuk koplernya baru bisa masuk masukkan ke lupanya pengunci nya ya kayak kasih masukkan saja oke jangan terlalu rapat soalnya nanti agak seret ya untuk sudah selesai oke tinggal masang pamper ini ya nanti ya ini juga sudah enak ini ya koplernya jadi saya kerjanya cuma di ditarik aja disini nanti nah sudah kuat nih oke mungkin tutorial kita lanjutkan part kedua ya soalnya sudah sudah lama seperti ini untuk hasilnya nanti kita pasangkan body dan lain sebagainya oke terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati